Intro Halo Mumirsa, tidak terasa ya kita sudah memasuki kuartal keempat tahun 2023. Untuk itu kita akan mengulas seperti apa sih kinerja dari APBN dan strategi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Untuk itu Mumirsa, kali ini saya Prinsa Sampodato sedang berdiri di depan gedung Juanda I Kementerian Keuangan Republik Indonesia karena kita akan berbincang-bincang dalam spesial dialog. Ikutin saya terus hanya di Spesial Dialog IDX Channel. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Sohasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia. Apa kabar Bapak? Selamat sore, kabar baik. Terima kasih banyak, kabar yang luar biasa Pak. Terima kasih untuk waktunya di tengah kesibukan bersama dengan IDX Channel. Pak, empat tahun menjadi Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia. Pra-pandemi atau ke-pas pandemi atau pas ke-pandemi yang paling berkesan? Saya kan diangkat oleh Pak Presiden Joko Widodo itu Oktober 2019. Lalu 2019 itu kita melihat bahwa kondisi dunia cukup challenging, tapi sebenarnya menuju suatu saat yang kayaknya ada harapan nih. Harapannya adalah waktu itu, akhir 2019 itu, Amerika dan Tiongkok mulai ketemu dan bisa bicara. Jadi kita ada harapan tahun 2020 itu baik nih sepertinya ya. Tapi memang yang kita surprise sekitar minggu ketiga Januari, kita dengar di Tiongkok, di kota Wuhan, ternyata ada suatu virus flu yang cukup fatal. Nah itulah mulainya. Lalu Maret, kasus pertama di Indonesia, tanggal 2 Maret 2020, dan sejak itu kita masuk ke periode COVID-19. Itu dia periode pandemi. Nah kalau bicara sektor keuangan antara waktu itu dengan saat ini berarti sudah lebih lega lah begitu ya Pak Suwaya. Sekarang 2023, oh iya jauh. 2020, 2021, kalau kita teruskan ya, 2020 itu virus pertama, banyak yang nggak mengerti apa yang, bagaimana cara penanganan kesehatannya. Kita berusaha menjaga kesehatan masyarakat dengan memberhentikan mobilitas sosial. Implikasinya adalah di kegiatan ekonominya juga berhenti. Lalu kemudian 2020, pertengahan menuju akhir, kita mulai mendengar adanya vaksin. Kita mulai berusaha sekuat mungkin cari vaksin di seluruh dunia. Tapi bayangkan, vaksin yang baru mulai ada omongannya dicari oleh seluruh dunia. 2020 kita berusaha mencari vaksin, 2021 awal kita melakukan vaksinasi bulan Januari. Kalau ingat, Bapak Presiden pertama menjadi penerima vaksin secara nasional. Kita memulai upaya melakukan vaksinasi secara massal. Akhirnya kita berhasil melakukan vaksinasi untuk 400 juta suntikan lebih. Itu pekerjaan yang luar biasa. Pada saat kita harus menangani ekonomi masyarakat yang turun drastis, bahkan sangat drastis ketika kita menghadapi varian COVID yang namanya varian Delta. Itu di pertengahan tahun 2021. Sebagian masyarakat kita sudah divaksin, tapi sebagian lagi belum. Dan kemudian yang namanya varian Delta itu ternyata cukup fatal. Dan kita menangani penanganan kesehatan, juga menangani berbagai macam masalah musibah sosial yang luar biasa. Tingkat kematiannya tinggi. Setelah varian Delta-nya turun, maka kegiatan ekonomi juga mulai berangsur-angsur pulih, tapi belum bisa pulih sepenuhnya. Lalu awal 2022, kita mulai buka ekonomi, tapi terus kita sempat terkenal lagi varian lain lagi, namanya varian Omikron. Plus ada perang Rusia dan Ukraina. Nah, kondisi ekonominya berubah lagi. Nah, itu yang kita tangani terus. Dan kalau kita lihat sekarang, tantangan kita berbeda dengan tantangan tahun 2020 dan 2021. Lebih banyak sekarang eksternal atau internal? Tantangan kita sekarang adalah di tingkat dunia, proses pemulihan ekonomi di beberapa negara ternyata menimbulkan demand yang jauh lebih tinggi daripada suplainya, dan inflasi meningkat di berbagai belahan dunia, dan kemudian pada saat yang bersamaan, kita belum tahu ini kapan akan turun di Amerika. Sehingga mulai ada konotasi bahwa suku bunga dunia ini akan higher for longer. Sekarang sudah tinggi, seperti di Amerika itu sudah tinggi, dan mungkin akan tetap tinggi, mungkin bisa masih lebih tinggi lagi, dan akan tetap tinggi untuk waktu yang lebih lama. Sejauh mana itu akan mempengaruhi, karena memang saat ini yang menjadi fokus ini adalah kebijakan suku bunga bank sentral, khususnya Amerika Serikat. Sejauh mana itu pasu akan mempengaruhi kondisi ya mungkin APBN kita? Kalau suku bunga di Amerika itu tinggi, maka modal di seluruh dunia ini ya cenderung kembali ke Amerika. Karena di Amerika itu dianggap sebagai suatu perekonomian yang suku bunganya lagi naik, ngapain taruh di tempat lain? Yield obligasinya juga meningkat ya. Dan dengan suku bunga The Fed yang tinggi, maka yield obligasinya juga meningkat. Kemudian pemerintah Amerika sendiri menghadapi tantangan-tantangan dari inflasi yang juga ingin diturunkan. Biasanya menurunkan inflasi dengan suku bunga, tapi sekarang inflasi juga dipikirkan kita turunkan dengan Inflation Reduction Act. Jadi dengan mengundang masuk banyak sekali modal-modal yang tadinya ada di luar Amerika, ayo balik ke Amerika. Nah, apa akibatnya untuk negara berkembang? Akibatnya untuk negara berkembang adalah kapital di negara berkembang berpindah ke negara seperti Amerika ataupun Eropa yang juga suku bunganya mungkin kita lihat masih akan ada kesempatan, ada probabilita naik. Jadi strategi dari kita seperti apa Pak untuk menghadapi itu? Paling penting adalah perekonomian domestik kita. Perekonomian domestik kita yang selama COVID sudah sangat resilient, terlihat sangat resilient. Ketika perekonomian negara lain itu tahun 2020 itu minusnya itu banyak, kita minus 2,1. Tidak terlalu dalam kontraksi perekonomiannya. Nah, itu dimungkinkan karena kita betul-betul memikirkan APBN-nya, anggaran pendapatan dan belanja negara itu harusnya menyentuh titik yang mana. Jadi seperti titik akupangcer gitu ya, titik refleksi, sentuh titik yang paling benar, keluarkan anggaran belanja itu untuk titik yang paling penting, dan itu yang paling maksimal bisa mendorong kegiatan ekonomi. Ini yang jadi, yang kita sebut dengan resiliensi di perekonomian Indonesia dengan APBN yang ada di depan ketika periode COVID. Oke, Pak Suha, sejauh mana kita on the track di titik itu tadi, nanti kita bahas lebih jauh di segmen selanjutnya, kita jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa spesial dialog akan segera kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, kembali bersama kami dalam spesial dialog, dan kita masih berbincang dengan Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, ada Pak Suha Hasil Nazara. Pak Suha, di awal tahun ini kan kita menghitung bulan menuju akhir tahun, dan kita sudah memasuki kuartal keempat. Nah, di awal tahun ini, Bapak sempat mengatakan bahwa defisit APBN merupakan salah satu strategi untuk menghadapi tahun 2023, yang memang seperti kita bahas tadi, memang masih penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Updatenya hingga Oktober saat ini seperti apa sih, Pak? Jadi kalau APBN 2023 itu kan kita desain tahun lalu ya, 2022, kita sahkan tahun lalu dengan DPR. Dan itu direncanakan APBN itu akan mengalami defisit, artinya belanjanya lebih besar dibandingkan pendapatan negara. Defisitnya itu kita hitung sebagai persentase dari produk domestik brutu adalah 2,84%. Nah, sampai sekarang, APBN sampai dengan sekarang itu maksud sampai dengan akhir Agustus ya. Data terakhir gitu ya? Data terakhir, sampai dengan tanggal 31 Agustus, APBN kita itu masih surplus. Namun kita tetap memperhatikan, nah bagaimana kondisi surplusnya itu? Pendapatan negara itu masih tumbuh dibandingkan tahun lalu, per akhir Agustus tumbuh sekitar 3 persenan. Sementara belanja negara juga tumbuh, tumbuh di sekitar 1 persen. Nah, ini yang kita jaga. Kita jaga sehingga kita bisa tetap mengumpulkan pendapatan negara dan nantinya digunakan untuk membiayai belanja negara yang kalau belanja negara itu kita lihat sampai dengan akhir tahun, maka APBN itu sesuai APBN 2023, targetnya 2,84% dari PDB defisitnya. Namun sekitar bulan akhir Juni yang lalu, awal Juli, kita telah melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat bahwa sepertinya dari penglihatan kita, estimasi proyeksi APBN 2023 di akhir tahun nanti, defisitnya tidak akan di 2,84%, tapi akan di sekitar 2,29% dari PDB. Berarti berhasil ditekan. Jadi kita tekan. Menekan defisit ini adalah karena kita memiliki penerimaan negara yang melebihi, melebihi dari target, estimasi kita masih akan melebihi, dan belanja negara beberapa bisa kita lakukan efisiensi-efisiensi. Belanja negara itu biasanya selalu ada saja yang bisa diefisiensikan, karena kalau misalkan pekerjaan tertentu dilakukan lelang, bisa saja harga lelangnya sedikit di bawah. Lalu kemudian relokasi anggaran untuk yang penting-penting, sepanjang tahun itu selalu kita sampaikan, dibelanjakan yang penting. Nah, kalau nanti ketemu mana yang bisa dilakukan efisiensi, itu diambil efisiensinya. Nah, kombinasi ini yang membuat defisit kita tidak setinggi 2,84% dari PDB, tapi mungkin bisa di sekitar 2,29% dari PDB. Oke, dengan kombinasi tadi ya, terkait dengan adanya efisiensi terhadap pengeluaran, dan juga pendapatan yang memang mengalami peningkatan. Nah, pendapatan terbesar yang mengalami peningkatan apa nih Pak? Apakah masih dari pajak? Masih dari pajak, ya. Pajak itu mengalami peningkatan yang masih tetap, tapi tidak akan seperti tahun lalu. Tahun lalu itu pertumbuhan pajak itu cukup tinggi, karena kerekonomian itu baru bergerak ya, di tahun 2022. Setelah tahun 2021, tadi konteks cerita kita bahkan ada delta yang betul-betul berhenti, kegiatan ekonomi itu berhenti di tingkat yang cukup ekstrim, tahun 2021 itu. Nah, tahun 2023 ini perajak masih kita proyeksikan meningkat. Dan ini baik untuk kita memiliki kegiatan ekonomi yang berkembang. Selain itu, yang juga meningkat adalah penerimaan negara bukan pajak. Salah satu yang pertumbuhannya cukup tinggi, nanti kalau kita lihat adalah dividen BUMN. Dividen BUMN kenapa jadi tinggi? Karena BUMN kita di tahun 2022, setelah tahun 2020 dan 2021 itu betul-betul under pressure, tahun 2022 bisa menghasilkan beberapa keuntungan yang lebih tinggi. Termasuk perbankan kita, bank-bank Himbara kita itu cukup baik, sehingga tahun 2023 ini dia bayar dividen. Bayar dividen, Nah, beberapa dividennya itu akhirnya membuat dividen dari BUMN itu cukup tinggi di 2023 ini. Selain itu juga sektor tambang kita, yang lain juga masih lumayan. Yang tertekan adalah penerimaan dari cukai dan juga biak luar. Biak luar itu tertekan karena yang namanya harga, harga komoditas kita itu, nanti dilihat lagi ya datanya ya, saya mesti lihat persisnya. Yang di BIA keluar kita ada tekanan dan ini membuat pertumbuhannya itu negatif dibandingkan tahun sebelumnya. Karena larangan ekspor atau? Beberapa larangan ekspor dan juga faktor harga di 2023 yang tidak setinggi di tahun 2022. Cukai juga ada penurunan, tapi ini berarti bahwa produksi barang kena cukai kita, terutama rokok dan minuman mengandung etil alkohol juga mengalami penurunan, terutama yang rokok ya. Kalau harga minyak dunia yang ngaruh juga ke harga BBM kita nih Pak, yang ada penyesuaian kalau kurang lebih dua kali ya dalam beberapa bulan terakhir ini, itu ngaruh nggak Pak nantinya ke postur APBN ataupun juga inflasi? Harga minyak dunia kita lihat beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan ya. Dan itu memiliki pengaruh kepada APBN karena di dua sisi. Satu sisi adalah kalau harga minyaknya meningkat, maka pajak penghasilan yang dibayar oleh perusahaan penghasil minyak itu akan ada peningkatan. Tapi biasanya dia nggak langsung imediat. Nggak langsung ada bayar pajak. Nanti dihitung dulu tiap bulan, produksi, revenue, nanti akhir tahun atau akhir tahun fiskal dilakukan perhitungan. Tapi di sisi lain, kenaikan harga minyak dunia itu memiliki dampak kepada peningkatan subsidi dan kompensasi BBM kita. Jadi, nah itu di sisi belanja. Nah ini yang biasanya kita selalu perhatikan dengan sangat-sangat seksama. Di sisi lain, peningkatan harga minyak dunia juga memiliki efek kepada peningkatan harga pokok dari produksi tenaga listrik kita. Sebagian tenaga listrik kita masih menggunakan diesel. Berarti minyak solar itu akan jadi lebih mahal. Dan selain itu, beberapa harga energi primer kita seperti gas dan yang lainnya itu biasanya terindeks juga dengan harga minyak dunia. Jadi dia bergeraknya sejalan meskipun tidak selalu ya. Tetapi dia cukup sejalan. Jadi ada di sisi penerimaan, tapi yang kita awasi betul-betul di sisi pengeluaran. Yaitu berupa belanja subsidi. Tapi Pak Soe optimis ya bahwa target defisit anggaran tadi yang sekitar 2 persen kecil ya. 2,29. Iya, itu masih akan tercapai meskipun harga minyak ini cenderung agak tinggi. Masih akan tercapai. Ya, berubah-berubah ya. Makanya secara disiplin kita di Kementerian Keuangan setiap bulan menyampaikan kepada masyarakat, kepada media, bagaimana pergerakan dari APBN dan peningkatan pertumbuhan dari pos-pos utama ya. Terutama penerimaan, pendapatan, dan juga belanja. Sejauh ini masih ideal ya Pak ya? Saya rasa sih kita masih on track dan pada tahun ini kita bisa menutup APBN yang cukup kuat nanti untuk persiapan tahun depan. Amin. Satu segmen lagi Pak yang cukup menarik ini adalah realisasi belanja pemerintah daerah juga nih. Nanti kita bahas di segmen terakhir. Kita jeda terlebih dahulu ya. Special Dialog akan kembali saat lagi Pomiar. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Terima kasih Pak Pemirsa, terima kasih bersama kami dan kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Wamen. Pak Suwak, tadi kan Bapak bilang bahwa kemungkinan defisit anggaran ini akan mampu kita tekan dari yang semula cukup tinggi begitu ya. Ditekan lebih rendah 2,29 persen dari PDB. Dari PDB. Akhir tahun nanti ya. Oke, tapi kan penerimaan tadi sampai dengan Agustus kan masih surplus nih Pak. Kenapa sampai akhir tahun yang menyisahkan tinggal beberapa bulan lagi ini kok bisa ada tetap defisit? Apakah tidak bisa surplus sampai akhir tahun Pak? Atau kan digenjotnya belanja ini justru jelang-jelang akhir tahun? Kenapa Pak? Kan kita menjalankan APBN itu kita punya kegiatan-kegiatan yang detil dan kita pantau itu. Jadi kalau kita paparkan di setiap kali memunculkan press conference APBN kita tiap bulan ada angka belanja negara itu detil sekali. Jadi sumber datanya itu adalah kegiatan, aktivitas setiap kementerian dan lembaga yang sangat detil dan kita lihat ini jalan atau enggak ini jalan atau enggak dan sebagian adalah untuk transfer ke daerah. Transfer ke daerah itu juga detil kita melihatnya. Ada yang nama transfernya itu ada yang namanya dana alokasi umum. Itu sih block grant. Kita transfer aja tiap daerah itu seper 12 dari alokasinya untuk tiap daerah. Tapi ada dana alokasi khusus itu yang per kegiatan. Jadi per aktivitas. Nah per aktivitas ini dipantau secara secara kontinu jalan atau enggak aktivitasnya. Bangun puskesmas jalan atau enggak. Membelanja untuk belanja operasional kesehatan jalan atau enggak. Kalau jalan ya berarti nanti sampai akhir tahun kan akan jalan. Jadi kita udah bisa melakukan proyeksi sampai dengan akhir tahun untuk setiap aktivitas ini akan terserap atau enggak. Nah ini kemudian masalah timing. Timingnya itu kapan terserapnya? Tergantung penyelesaian kontrak dari setiap kegiatan itu. Atau yang sifatnya gaji udah pasti nanti. Sifatnya tunjangan-tunjangan itu udah pasti. Yang sifatnya aktivitas kita lihat kontraknya. Kontraknya dijalankan enggak? Dari awal tahun tengah tahun. Kalau dijalankan ya nanti akhir tahun akan terbayarkan. Nah dengan begitulah maka kita membuat proyeksi tadi. Dan proyeksi kita menunjukkan belanja akan terserap dan nanti defisitnya adalah 2,29% dari produk domestik. Memang banyak pembayaran yang dilakukan. Sebenarnya proyeknya sudah jalan tetapi pembayarannya dilakukan pada jalan-jalan akhir tahun. Kalau gaji sih 1 per 12 rutin. Kalau belanja sosial belanja perlindungan sosial seperti program keluarga harapan lalu bantuan pangan non-tuna itu juga sudah terjatuhal pembayarannya. Nah kalau berbicara mengenai serapan anggaran atau APBD begitu ya Pak ya. Sejauh ini apakah sudah mengalami peningkatan atau seperti apa Pak? Karena kan belakangan kan atau dari dulu kan seringnya dianggap kok rendah. bahkan Presiden sendiri juga terus menggaungkan bahwa dan Kementerian Keuangan Seni kok ayo dong dibelanjakan begitu untuk pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Belanja APBD juga kita termasuk yang kita pantau secara rutin. Pertama transfernya dulu karena kan dari APBN kita melakukan transfer ke pemerintah daerah. Tadi udah saya sebut dana lokasi umum dana lokasi khusus dana bagi hasil dana insentif daerah dan yang lain-lainnya. Jadi itu secara rutin tiap bulan kita lihat berapa yang kita salurkan. Dan kita berharap bahwa begitu di transfer masuk ke APBD lalu digunakan oleh anggaran pendapatan dan belanja daerahnya untuk kegiatan-kegiatan termasuk belanja gaji belanja barang belanja operasional dan seterusnya. Ini kita pantau terus. Tapi kita juga ngerti bahwa ada beberapa pekerjaan di pemerintah daerah itu yang nanti akan terserapnya nanti November terserapnya juga di Desember ini kita pantau aja terus. Tapi kita memang menginginkan serapan yang secepat mungkin. Kalau proyek-proyek pemerintah apalagi sifatnya infrastruktur atau perlindungan untuk masyarakat bahkan belanja operasional itu kan memiliki multiplier effect di perekonomian daerahnya. Jadi kita harapkan bisa dibelanjakan sesuai timing yang pas dan kemudian memberikan dampak kepada multiplier memberi dampak multiplier kepada perekonomian daerahnya itu. Bangun jalan jalan desa jalan provinsi jalan kabupaten kota itu kan memiliki manfaat yang baik. Nah pertanyaan terakhir nih Pak yang juga sering menuai ragam komentar netizen melalui akun media sosial mungkin suka rame itu adalah hutang Pak. Seperti apa sih boleh dijelaskan apa sih yang perlu masyarakat ketahui dan juga mungkin harapan dari kementerian keuangan kepada masyarakat dalam membantu turut aktif menjaga kesehatan APBN agar pertumbuhan ekonomi kita tetap terjaga kira-kira apa Pak terakhir? Jadi utang itu adalah alat kita membangun. Utang itu bukan tujuan dia adalah alat. Alat supaya apa? Alat kalau pakai bahasa APBN alat untuk menutup defisit. Defisit itu kan pendapatan kurangi belanja dapat defisit. Defisit ditutup dengan pembiayaan atau utang. Jadi utangnya itu adalah alat. Tapi sebenarnya alat untuk apa? Alat supaya kita bisa belanja lebih banyak dibandingkan yang kita kumpulkan pada tahun ini. Kenapa ingin belanja lebih banyak? Karena banyak sekali pengeluaran negara kita yang ingin kita bangun lebih cepat. kita ingin bangun jalan tol. Kita ingin bangun jembatan. Kita ingin bangun infrastruktur. Kalau kita ingin membangun seluruh infrastruktur yang kita inginkan maka kita punya opsi. Kita nabung dulu 10 tahun baru kemudian kita bangun setelah tabungannya cukup atau kita lakukan pembiayaan. Kita hitung dengan cermat kita ambil pembiayaan ambil utang lalu kemudian dampak infrastrukturnya kita hitung lalu kemudian selama 10 tahun ke depan kita lunasi utangnya. Efeknya kalau kita pakai yang pakai pembiayaan efeknya dari tahun ini kita sudah bisa menggunakan infrastruktur tersebut. Dibandingkan dengan menunggu itu menjadi kewajiban kita untuk mengelola utang dengan benar. Utangnya dipakai untuk membangun yang produktif sehingga nanti bisa karena utangnya dipakai untuk yang produktif seperti infrastruktur seperti untuk perlindungan sosial termasuk juga untuk membiayai berbagai macam pengoran lain maka utang itu menjadi produktif dan menciptakan kemampuan masyarakat untuk bekerja produktifitasnya meningkat untuk perekonomian aktivitas ekonominya berkembang dan bayar penerimaan negara bayar pajak bayar PNBP bayar penerimaan cukai yang penerimaan negara ini dipakai lagi untuk memutar kegiatan ekonomi belanja negara jadi dia satu satu siklus tapi kita ingin mempercepat gak nunggu nanti 10 tahun baru kita urus baru kita bangun tapi kita bangun dari sekarang ini menjadi kalau di beberapa proyek infrastruktur kadang-kadang kita sebut sebagai kreatif financing oke kalau misalnya pengen ada tollnya sekarang ya harus seperti itu jalannya sekarang ya kita bikinkan kreatif financing kita biayai dengan cara yang kreatif yang penting itu tadi ya Pak ya tepat sasaran karena berhutang negara-negara maju juga memiliki hutang bahkan lebih besar dan yang penting rasionya terhadap PDB itu kan maksimal 60 tapi sekarang kan diberapa Pak? sekarang mungkin sekarang sekitar 38-39% 38-39% masih ya masih jauh Pak ya terima kasih banyak untuk sharingnya untuk ngobrol-ngobrolnya sehat selalu untuk Bapak dan juga semoga maju terus Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawabnya sampai berjumpa kembali Pak Suha terima kasih sukses buat IDX Channel terima kasih nah pemirsa demikian spesial dialog kali ini bersama dengan Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia semoga bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda dalam berkarir mungkin dalam berinvestasi dan lain sebagainya ya saya Prisa semoga datuk pamit undur diri sampai berjumpa kembali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton